Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Rifania Family and the Friends kali ini mau masak mau masak tom yum mie tom yum ini tom yum saya sudah siapkan air airnya tolong mendidih saya kasih dua bungkus teman-teman agak hapus hapus karena mie nya kecil mie kecil saja saya tadi tidak sarapan ini akan yang double pagi tidak terbiasa sarapan dan ini saya tambahkan udang sama pentol pentol ikan yang digoleng ya masukin semuanya ini saya masukin semuanya ini ada cerita di sebalik mie tom yum ini ya ini ada cerita di sebalik mie tom yum ini ya biasanya aku makan itu nggak dimasak cuma ditaruh air saja nah ini bumbunya langsung dimasukin di mangkok saya udah lama nggak makan mie tom yum saya udah lama nggak makan mie tom yum ikuti terus biar tahu keseruan saya saya makan tom yum ada cerita apakah di sebalik mie instant tom yum ini cerita pilu teman-teman kalau saya makan mie ini ya teringat masa lalu itu ikut majikan yang agak ceriwis makanya saya bersyukur sekali dapat majikan yang sekarang ya mau masak apapun bisa asal asal bisa cari waktu untuk memasaknya cuma oke oke saja ini dia minyak udah mateng saya angkat dulu masukin di mangkok jangan terlalu lembek jangan terlalu lembek nanti nggak enak karena saya masih mau tambahin sayur makan mie itu kalau nggak ada sayurnya ada yang kurang teman-teman ini tinggal yang kecil-kecil biarin nggak apa-apa sama ya sama ya mau tambahin saya mau tambahin sayur selada agak banyak juga nggak apa-apa ini ada daun bawang biar lihat teman-teman ini ini saya tidak kasih cili ya karena tom yum itu sudah ada pedas-pedasnya sedikit biar nggak pedas banget karena cili saya hari ini habis jadi nggak makan cili yang ada cuman itu sambal sarden yang saya bikin kemarin itu masih ada sedikit nanti bisa untuk makan malam ya ini makan siang sama makan jatah sarapan dua kali saya nggak pernah jarang ya sarapan ya terbiasa sih hari Senin Kamis itu nggak makan pagi jadi terbiasa udah cukup makan tinggal tuang saja cepat sekali teman-teman sekarang seperti ini sekarang tidak usah tunggu lama-lama sudah lapar sekali kita buang langsung tinggal aduk saja nih mantap sekali mantap sekali ini dia teman-teman mie tom yum wah harum sekali siapa yang mau silahkan ke sini yuk kita makan bareng-bareng tadaaa selamat makan teman-teman yang belum makan siang silahkan siapkan makanan anda biar tidak angin biar tidak disyukuran saja teman-teman teman-teman harum sekali nah saya mau lanjutkan cerita sambil makan ya dulu itu ya punya majikan itu saya punya pernah punya majikan gak mau ngomong susah ya pernah punya majikan itu makan mie indomie atau mie insta yang ada Indonesia itu ya selalu kena marah karena habis rebus itu kan kalau mie indol biarpun diurep gitu ya kayak indomie goreng atau apa gitu sudah dimakan sampai habis itu baunya masih ada di rumah ya majikan itu selalu ngomel-ngomel katanya bau satu rumah gitu katanya mie nya itu bau lah apa kamu masak apa kamu masak apa sampai saya jengkel ya akhirnya saya makan mie instan ini ini tidak perlu dimasak gak apa-apa saya cuma masukkan air panas saja ditutup sebentar terus langsung saya makan setiap hari itu makan saya kalau siang seperti ini karena mereka makannya nasi itu satu hari cuma satu kali kalau malam saja selebihnya kalau siang itu selalu keluar makan atau makan itu jarang-jarang lah di rumah makanan dia itu simple-simple kayak roti nanti kalau dia makan roti itu ya sisanya itu langsung dimasukkan di dalam freezer rotinya itu biarpun roti tawar itu dimasukkan di dalam freezer setiap hari itu kayak gitu makanya saya yang laki-laki itu bagus yang perempuannya itu aduh ampun deh saya gak bisa bertahan lama di situ saya sudah mencoba untuk bertahan sampai sampai sepuluh bulan saya cabut karena mau diajakkan ke Kanada ya saya di Hongkong aja setiap minggu libur masih stress ya kayak tertekan gitu semakin hari semakin kurus-kurus gitu akhirnya saya keluar ambil notice beri kontrak itu sepuluh bulan itu pertama eh bukan pertama ya yang kedua kalinya masuk Hongkong itu kurang beruntung saja gitu makanya saya habis keluar dari situ dapat majikan yang ini Alhamdulillah bersyukur sekali mau makan mau masak adalah chili atau apa sembarang itu bisa dimakan dia gak pernah komplit maka kamu harus makan ini makan itu ikut apa kata dia itu gak perlu makanya saya sangat bersyukur mau bikin chili sendiri di rumah itu dia apa ya dia oke saja gak pernah membantah gak marahin atau apa gitu asal kamu makan gitu gak apa-apa semua hari ini juga chili saya habis saya order majikan karena saya tidak pernah keluar belanja ya order majikan itu untuk belikan chili semoga dia tidak lupa untuk memberikan enak sekali teman-teman silahkan dicoba mito miam mito miam iya bener mito miam sangat enak sekali ada sedikit pedas asam gitu kalau mau lebih pedas lagi ditambah ciri lebih mantap kalau yang suka pedas ya karena sebagai apa ya perantau kayak gini ikut orang itu kalau diijinkan bikin masakan kita yang di kampung itu oh senangnya minta ampun sudah jadi syukuri apa yang ada sekarang jangan disiasiakan kerja yang baik sampai kita sukses cepat pulang lagi berkumpul bersama keluarga teman-teman hmm udah yang mau hmm mantap sekali silahkan dicoba mie instan ini tapi enggak bagus ya setiap kali makan mie instan saya juga jarang-jarang mie makan instan mie instan enggak setiap hari makan majikan beli banyak tapi saya jarang makan udah cukup sekian dulu video dari saya saya mau melanjutkan makan dulu teman-teman ini takut saya eh takut saya saya takut kalian ngiler jadinya saya stop dulu ah videonya kasihan teman-teman nanti ngiler lihatin saya makan saya mau makan gitu teman saya juga mau makan duduk disini ya ini tempat paling nyaman saya kalau di ruang tamu itu meja makan itu saya enggak suka kayak enggak enak gitu mereka enggak komplain tapi enggak enak saja saya sendiri lebih nyaman di tempat atau di kamar sendiri kayak gini enggak apa-apa toh juga enggak bau saya menggunakan meja kecil yang khusus saya minta dibelikan meja kecil seperti ini kayak karena saya enggak mau makan di luar ya saya mau makannya di tapur atau di dalam kamar sendiri saya mau makan dengan teman saya disini juga jadi cukup sekian dulu dari saya saya mau melanjutkan makan mie terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan komennya see you on the next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keep healthy happy dan semangat terus untuk berkarya semoga kalian semua diberi ke suksesan ke depannya bye terima kasih selamat tinggal